PT Pertamina Patra Niaga menemukan 50 stasiun pengisian bahan bakar umum di Provinsi Lampung melanggar aturan terkait penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Sales Area Manager Retail Lampung PT Pertamina Patra Niaga Bagus Handoko mengatakan, pada tahun 2023 sekitar 50 SPBU yang sudah diberikan sanksi, empat diantaranya langsung diberi sanksi tegas, yaitu tidak lagi diberi pasokan BBM jenis biosolar. Keempat SPBU yang dihentikan penyaluran biosolar berada di Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Lampung Utara. Sanksi yang diberikan kepada SPBU mulai dari sanksi administratif, yaitu surat peringatan, sanksi penghentian pasokan pada priode tertentu, dan sanksi penggantian nilai subsidi. Temuan SPBU tidak menyalurkan BBM sesuai aturan pendistribusian BBM bersubsidi, maka sesuai kontrak antara Pertamina dengan lembaga penyalur, mereka akan mengganti selisih nilai subsidi. Menurutnya, modus pelanggaran yang terjadi di SPBU biasanya pemalsuan QR Code, dan pemalsuan plat nomor polisi oleh sopir. Mitigasi dilakukan jika ada SPBU yang diberikan sanksi berupa penghentian sementara pasokan BBM bersubsidinya. Jadi, kita sudah memberikan sanksi kepada lebih dari 50 SPBU kita. Apa yang suka sanksi itu? Jadi, sanksi itu ada dua hal. Satu, sanksi armi ministratif, sanksi armi ministratif, pasokan seringkat. Kemudian, sanksi penghentian pasokan. Jadi, kita nantikan pasokan pada periode tertentu. Kemudian, ketika ada sanksi penggantian nilai subsidi, karena ketika ada kesemuan, kemudian mereka menyalurkan tidak sesuai dengan aturan dan disediakan BBM ini, maka sesuai dengan kontra antara kami dengan lembaga penyalur, akan mengganti selisih nilai subsidi tersebut. Yang menyebut tidak mungkin memberikan pembinaan kepada SPBU yang lokasinya berseberangan. Artinya, kalau ada satu SPBU yang solarnya dihentikan, maka akan dilakukan penambahan SPBU di titik sekitarnya. Bagus mengajak masyarakat untuk ikut berperan serta jika ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di lapangan. Jini Pratika Surya melaporkan.